Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOJF MIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebukian. Masih di minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta kita sudah masuk ke materi yang ke-11 yaitu properti dari bintang. Yang pertama adalah karakteristik dari bintang. Dari rasi bintang adalah sekelompok bintang yang awalnya dinamai berdasarkan karakter mitos. Langit memiliki kurang lebih sekitar 88 rasi bintang. Kemudian kita akan mendapatkan warna bintang dan temperatur. Jadi warna adalah petunjuk dari temperatur dari bintang tersebut. Nah ini adalah salah satu rasi bintang Orion ya dimana terdiri dari beberapa bintang. ada Betos, Alnilam, Alnitak, Saib, Rigel, Mintaka, Bellatrix yang nanti kalau dijadikan satu menjadi yang kita sebut sebagai rasi bintang Orion. Kemudian yang berikutnya adalah bintang binar dan masa bintang. Jadi bintang binar adalah salah satu dari dua bintang yang berputar di sekitar pusat masa yang sama di bawah daya tarik atau gaya tarik gravitasi antar mereka. Bintang binar digunakan untuk menentukan properti dari bintang yang paling sulit dihitung masanya. Nah ini tadi ya bagaimana kita mengetahui dari masa suatu bintang dari gaya tariknya tadi. Nah dari bintang binar tersebut akan kita ketahui berapa sih ya kira-kira masa dari bintang tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana menghitung jarak dari bintang. Yang pertama adalah paralaks. Paralaks adalah sedikit pergeseran posisi semua bintang karena gerakan orbit bumi. Nah bintang-bintang terdekat memiliki sudut paralaks terbesar sedangkan bintang-bintang jauh terlalu kecil untuk diukur. Yang berikutnya ada tahun cahaya. Satu tahun cahaya adalah jarak yang ditempu cahaya dalam setahun kurang lebih sekitar 9 triliun kilometer. Nah ini adalah bagaimana kenampakan. Jadi ini adalah gambar yang diambil pada saat ini. Dan ini yang diambil 6 bulan yang lalu. Jadi ini adalah garisnya. Kemudian ini garis yang 6 bulan yang lalu. Nah kurang lebih ini jaraknya segitulah. Kalau dari hasil titik pertemuan, ini yang kita sebut sebagai paralaks. Ini adalah titik pertemuannya. Dan ini adalah jarak dari bintang. Yang berikutnya adalah kecerahan dari bintang. Yang pertama ada magnetus mu. Magnitudo semu adalah kecerahan bintang jika dilihat dari bumi. Ada 3 faktor yang mengontrol kecerahan bintang yang terlihat dari bumi. Yang pertama adalah dia besar nggak? Seberapa besar sih ukurannya? Yang kedua, seberapa panas atau temperaturnya? Dan yang berikutnya adalah seberapa jauh jaraknya. Yang berikutnya ada magnitudo absolut atau magnitudo mutlak adalah kecerahan semu sebuah bintang jika dilihat dari jarak 32,6 tahun cahaya. Nah ini tadi ya bagaimana penggambaran dari jarak dari tahun cahaya kemudian magnitudo semunya dan ini magnitudo absolutnya. Misalnya kita sambil contoh ada nama bintang namanya alfa sentauri. Nah kurang lebih jaraknya adalah 4,27 tahun cahaya. Aparin magnitudenya ini terdekat ya jadi 0,0 kemudian untuk absolut magnitudenya adalah 4,4. Nah jadi semakin negatif maka semakin terang kemudian semakin positif maka semakin redup. gitu ya jadi ini karena yang terdekat adalah matahari maka dia paling terang tapi dia tadi ya sampai minus 26,7. Oke yang berikutnya ada diagram Hezprung-Russel. Nah diagram Hezprung-Russel menunjukkan hubungan antara magnitudo mutlak dan suhu bintang. Bintang deret utama adalah bintang yang termasuk dalam kategori deret utama pada diagram HR atau HR Kategori ini berisi sebagian besar bintang dan berjalan secara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah pada diagram HR Nah ini tadi ya bagaimana kita tahu ini adalah diagram ini Hezprung-Russel para astronom menggunakan diagram ini untuk mempelajari evolusi bintang dengan memplot bintang berdasarkan temperatur dan luminositas atau magnitude absolut dari bintang tersebut. Ini adalah sumbu Y-nya yaitu magnitude absolut dan ini adalah temperatur permukaan dari bintang. Nah raksasa merah adalah bintang besar dan luminositas nya tinggi. Ini menempati bagian atas dari diagram HR. Yang berikutnya ada bintang super giant yaitu bintang raksasa merah yang sangat besar dan sangat terang. Yang berikutnya adalah variable dari bintang. Variable CP adalah bintang yang kecerahannya bervariasi secara berkala karena mengembang dan mengerut. Itu adalah jenis bintang yang apa ya kayak bernafas atau bernenyut. Yang berikutnya ada Nova adalah bintang yang kecerahannya meningkat secara eksplosif. Nah ini adalah contoh bagaimana Nova yang diambil ini 2 bulan yang lalu ya dengan jarak 2 bulan. Yang berikutnya adalah materi antar bintang. Jadi nebula adalah awan gas atau debu di luar angkasa. Ada 2 jenis utama nebula. Yang pertama ada nebula nebula terang dimana nebula terang ini dibagi 2 yaitu nebula emisi dan nebula refleksi dimana nebula emisi adalah nebula yang bersinar dengan cahayanya sendiri. Sedangkan nebula refleksi berarti nebula yang bersinar dengan memantulkan cahaya dari sumber lain. Yang berikutnya ada nebula gelang. Nah ini adalah materi dari antar bintang. Oke demikian untuk materi yang ke sebelas ini kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar dan bisa mengerjakan kuis untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya baik itu di idols ataupun di emas 2. Demikian sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf olom Fiknometrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sampai ketemu di chapter selanjutnya Terima kasih Terima kasih